Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini kita kedatangan Satu unit Avanza VVT Ayo Dia punya suara berisik Setelah Overhaul engine Katanya sih habis Kehabisan air gitu Terus selesainya malah jadi berisik gitu ya Setelah diperbaiki Tapi sudah tak biarin Satu tahun lebih Tak suruh pake-pake aja Gak ada masalah Dan gak ngasep juga Olinya aman Nah sekarang Si onernya penasaran Udah lah dibenerin aja katanya Oke kita mau pengkarin ini Tapi sekarang kita Cek dulu Hasil peterjaan Beberapa hari yang lalu ya Ini Xenia 1000 nya Alhamdulillah Fit Langsung turun Langsung Aizen Oke Mantep ya RPM Oke Cek engine Gak ada yang nyala Matiin Oke Aman Terus Kijangnya Bligun Kijangnya Bligun Tinggal naikin mesin Tapi Masih pada sakit Kawan-kawan Masih pada sakit Aku sendirian Baru bangun juga Alhamdulillah Masih diberi kesehatan Oke Kita mau pengkarin ini Kita Gak sempet bikin videonya Bligun untuk Perakitannya Sama si Xenia juga Gak dibuatin video Ngerakitnya Karena di Videoku Di bawah Satu tahun yang lalu Itu udah Tak kupas Tuntas Sampai VVTI Jadi nanti Kalau masalah Xenia 1000 Itu kita buatin Tentang Yang belum ada Yang udah ada Sudah gak Tak buatin lagi Terus Punya Bligun Itu Ini nih Ternyata Biangker Kenapa Waktu dibongkar Kemarin Filter olinya Kosong Ya Ya Jeneng-jeneng Kota Bekas mobil Kota Tahu sendiri Altara Tidak Fokus Dan Ngaur Gak Tahu Jadi Si Pompa Olinya Itu Kepasang Punya 4K Beda Disininya Pendek Jadi Olinya Kadang Gak Gak Nyampe Gak Keisap Meskipun Olinya Gak Habis Bakanya Yang pertama Itu Sampai Terjadi Patah Kekas Patah Itu Bukan Karena Memang Patah Jadi Awalnya Jam Dulu Nah Setelah Jam Lengket Mesin Ngejem Lengket Waktu Ditarik Dicoba Dinyalain Pakai Gigi Presnel Gitu Dilepas Kopling Malah Patah Keknya Nah Ternyata Gitu Kronologinya Taruh Mobil Kecil Jangan Api Jangan Ngekur Ngekur Pake Perasaan Padahal Si Mobil Kecil Jaren Sekali Terjadi Patah Kekas Gitu Masih Masih Terapi Keren Mesin Oke Kita Langsung Bongkar Ini Tapi Sebelum Kita Bongkar Kita Nyalain Dulu Seperti Apa Nyalainya Juga Susah Seperti Kayak Si injektor Ada Yang Bocor Minta Injek Injek Podal Gas Dikit Untuk Buka Ini Ya Kalau Feeling Kalau Feeling Kusi Bukan Valet Clearance Tapi Di Area Timing Cain Entah Apa Yang Terjadi Si Timing Cain Apa Memang Aslinya Dulu Udah Minta Ganti Karena Rusak Di Jalan Dan Nggak Diganti Kurang Tau Nanti Nggak 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 Seberapa Kedengeran Yoh Langsung Bungkar Yoh Tunggu Oke Next Kita Udah Nyepot Radiator Yoh Kondisinya Seperti Ini Ternyata Setelah Kita Lihat Bersihnya Pakai Gerinda Guys Itu Kasian Yoh Tapi Nanti Bisa Dibersihin Lagi Oke Langsung Kita Bongkarin Dulu Valve Cover Covernya Sekalian Kita Lihat Dari Atas Itu Gimana Biar Nambah Greget Gitu Penasarannya Yoh Oke Oke Next Sudah Diprotoin Semua Bautnya Sudah Habis Belakang Belakang Sudah Tidak Ada Tinggal Colt Cover Bismillahirrahmanirrahim Pelake Pelake Guys Pelake 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 Susah Yang Sebelah Sini Yoh Bisa Guys Bisa Yoh Cek Tak Angkat Eh Keliatan Yoh Oke Yoh Bersih Lumayan Lumayan Bersih Satu Tahun Berlalu Masih Terlihat Bersih Cuman Yang Bikin Suara Bersih Itu Apa Mas Banyak Yoh Kalau Efek Overheat Itu Bisa Piston Ya Bisa Piston Meskipun Kadang Ada yang langsung Melakukan Penggantian Ring Piston Nah Saat Diganti Ring Piston Itu Kalau Piston Pistonya Memang Sudah Tidak Presisi Malah Jadi Lebih Parah Bunyinya Yoh Karena Piston 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 Ring Gap Clear Jadi Lebih Rapet Sebenarnya Bagus Ring Gap Clear Jadi Bagus Tapi Piston Jadi Bunyi Pantat Itu Terus Kalau Ini Kayaknya Bukan Piston Gimana Mas Bedain Kalau Efek Overheat Piston Yang Kena Setelah Jadi Misalnya Tidak Diturun Sekalian Itu Ketika Kalian Lepas Kopling Pelan Pelan Itu Pasti Ada Bunyi Hentakan Sama Kayak Tenaga Yang Dikeluarin Mesin Biasanya Ketika Kita Ngelepas Pedal Kopling Itu Suara Mesin Goyang Dek 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 Gitu Kan Itu Yang Muncul Suara Piston Tek Tek Gitu Gitu Biasanya Cuman Kalau Ini Digas Enggak Digas Dia Masih Bunyi Biasanya Bering Bering Kalau Daluan Tapi Ini Kita Cek Gak Ada Masalah Bering Bagus 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 Aku Curiga Di Tensionernya Atau Memang Si Timing China Udah Terlalu Gimana Udah Terlalu Panjang Udah Terlalu Molor Terlalu 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 Molor Terus Kalau Gini Apalagi Yang Perlu Di Cek Kalau Udah Keangkat Gini Udah Kita Buka Valde Cover Kita Coba Gini Ada Bunyi Kayaknya Bener Disitu Bunyinya Ya Itu Yang Bunyi Coba Kita Langsung Bongkar Timing Cover Kita Lihat Apa Yang Terjadi Oke Next Kayaknya Si Bautnya Udah Habis Guys Oke Kita Coba Congkel Oke Pelan Pelan Oke Pelan Guys Ndudud 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 Gitu Oke 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 Agak Keras Yoh Sabar Yoh Oke Guys Gobius Guys Guys Nyabut Ini Kelihatan Nggak Sik Jangan Iya Biasanya Ternyata Eh Ternyata Lime Nggak Diresi Tapi Ngeke Ilim Rakiro Kiro Langsung Di tembok Dok Terus Disini Nggak Dikasih Baut Baut Korupsi Baut Oke Kita Lihat Sini Lihat Enggak Masalah Lentok Oke Kita Lihat Gini Apa Yang Terjadi Kelihatan Enggak Enggak Ngelet Tripod Enggak 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 Bentuk Alhamdulillah Ini Bener Guys Yuk Yang Bunyi Itu Kita Tabuti Dulu Lantai Lantai Lentok Khabis Enek Enek Oke Tapi Kalau Pompa Oli Aman Kayaknya Si Timing Chain Timing Chain Minta Diganti Kita Hitung Dulu Kita Hitung Klik Yang keluar Yang keluar Kilihatan Enggak Klik Tensionernya Ini Yang keluar Berapa Yose Tarik Penunjuk Oke Aku Sudah Dapat Penunjuk Oke Duting Penunjuk Is Kita Hitung Dulu Disini Aduh Kita Orang Duting Oke Nih Gini Yoh Nah Itung Yang keluar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Klik Yang keluar Yoh Berarti Timing Chain Memang Udah Minta Diganti Yoh Jadi Dia Olornya Kejauhan Jadi Oil Pressure Yang Disini Untuk Nekannya Itu Tetap Kurang Yoh Harusnya Tiga Tiga Sampai Tujuh Itu Maksimal Ini Delapan Yoh Wajar Satu Tahun Yang Lalu Mungkin Masih Tujuh Yoh Jadi Bunyinya Persis Gini Kan Tadi Oke Tak Copot Langsung Kita Cuci Tempatnya Yoh Tak Siapin Dulu Oke Kita Udah Berhasil Copot In Semua Yoh Tapi Nol Hal Bener Dimincain Panjang Banget Guys Yoh Panjang Banget Panjang Banget Terus Disini Ada Ada Luka Binti Binti Gini Nih Efek Kelihatan Gak Efek Kejepret Sepret 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 Yoh Efek Ini Tadi Sentol P Yoh Dan Sebener Yoh Tadi Itu Seberapa Tadi Kita Lihat Disana Kan Modot Seberapa Blue Nih Segini Nih Tadi Ada Warna Beda Tuh Segini Nih 8 Tadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Pas Yoh Pas Dari Sini Nih Warna Bedanya Yoh Tuh Tuh Lapan Klik Yoh Jadi Oil Pressure Nya Itu Nekannya Itu Enggak Udah Enggak Seberapa Kenceng Jadi Timbul Suara Dari Sini Nekan Nekan Stik Itu Oke Dalamnya apa Keriting Juga Dalamnya Juga Keriting Keriting Dalamnya Ini Oke Oke Ini sudah Kelihatan VVTi Kontroler Aman VVTi Kontroler Aman Terus Kita Coba Cek Valer clearance Aku tadi Sudah Siapin Kertasnya Kita Coba Cek 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 Oke Data In Sudah Dapat Data In Nya 1 10 20 5 15 5 0 0 Yang Paling Belakang Atau Disini Nomor 4 Rapat Semua Ini Sudah Siapin 5 10 15 20 Siapin 4 Coba Aduh Nah Ini Kita Coba Cek X X X Berapa 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 Tak puter Band 1 Band Kalian Enak Oke Kenapa Aku bisa Langsung Catat 1 Sama 2 Ini Silinder 1 Ini Silinder 2 Jadi Ini Kan Sudah Free Semua Kan Gitu Masuk 2 20 Tidak Masuk Nomor 2 20 Tidak Masuk 15 Oke 15 Masuk Disini Masuk 15 15 15 1 Sama 2 15 15 Di 3 4 20 Masuk 20 Masuk 20 20 Kita Puter Lagi Untuk Nyaris Linder 3 Dan 4 Atau Kalau dari Hitung dari Falepnya Kita Nyari Nomor 6 Sampai 8 Oke Disini 6 20 Masuk 20 Masuk 20 Masuk Tidak Masuk 15 Masuk 10 Masuk 10 Oke Berarti 20 20 10 Ya 20 20 10 Oke Gini hasilnya Yo Di Di Nomor 1 10 20 25 Berarti Kita Cuma Beresin Di Bagian Inteknya Kalau Disini Kita Mesti Longgarin Berapa Ini 20 20 20 10 Mesti Longgarin Yang 10 Ini Kita Bikin Maksimal Yo Biar Berisiknya Rata Gitu Tidak Fallup Clearance Yo Ini Aku Kerjain Fallup Clearance Dulu Yo Masuk Isi Arab Bersalah Fallup Clearance Terus Yo Di Channel Lain Banyak Yo Di Channel Ku Ada Tapi Satu Tahun Yang Lalu Coba Cari Aja Sendiri Videonya Mudah Mudahan Detail Mudah Mudahan Detail Jadi Kalau Memu Yang Gini Gini Lagi Kayaknya Di Video Tahun Lalu Ada Ini Kalau Yang Kayak Gini Kita Cuman Bikin Video Serempet Serempet Aja Tapi Tetap Nanti Tak Bikinin Detail Nah Ini Aku Fallup Clearance Dulu Yo Besok Kalau Waktu Pasang Kita Bikin Video Lagi Yo Sekalian Di Test Drive Oke Gini Tunggu Aja Next Videonya Oke Next Guys Kita Lagi Proses Optik Optimalisasi Klep Atau Fallup Clearance Kita Melakukan Perbaikan Atau Mengoptimalkan Setelan Klep Dari Standarnya Di Angka 1831 Itu Maksimal Usahakan Bisa Sampai Di Angka Maksimal Cuman Susah Karena Kita Tidak Tidak Punya Filler Geek Yang Angkanya Ganjil Ganjil Gitu Kalau Filler Geek Tempat Kita Kan Gini Malah Silau Kelihatan Nggak Ini Siapin Dari 5 10 15 20 15 20 Untuk In Barusan Aku Kerasain Yang In Kalau Untuk Ik Nanti Kita Tambah Di Angka 30 Untuk Prosesnya Sendiri Seperti Ini Misal Nah Ini Masuk Masuk 20 Tapi Seret Berarti Kira-kira Dia Di Angka 15 Lebih 18 15 Longgar Oke 15 Longgar 20 Masuk Tapi Seret Disini Nah Ini Agak Longgaran Lagi 20 Disini Agak Longgaran Terus Kalau Kita Mau Valep Siapin Juga Luster Valep Nya Aku Kebetulan Punya Jadi Makanya Enggak Pernah Pusing Pusing Nah Ini Hasilnya Untuk Data Sementara Data Real Ini Yang Kemarin Real Kemarin Kita Nyala Juga Tapi Karena Unitnya Abis Nyala Jadi Enggak Mungkin Bisa Maksimal Nah Ini Sudah Berhenti Tadi Malam Kita Baru Kerjain Sekarang Oke Pagi Tadi Diukur 5 15 15 15 10 10 18 15 Ya Sedangkan Speknya Dari pabriknya 18 31 18 Kasih Plus Minus 2 Plus Minus 2 Itu Toleransi Jadi 18 Ditambah 2 20 Kalau 18 Dikurang 2 Berarti 16 16 15 Kerapatan Jadi Kita Tambahin Lagi Eks Kira Kira Begini Ini Kita Lanjutin Aja Dulu Jelaskan Jelasin Susah Karena Rumus Sendiri Sebenarnya Tidak Seperti Ini Mudah Difahami Kalau Kita Mau Ngajarin Orang Soalnya Kalau Rumus Fabrikanya Itu Disini Ada Angka Lihat Enggak Tuh Se Tuh Ada Angka 48 48 Itu Ketebalan Ketebalannya Itu Kelipatannya Lali Oke Next Nah Begini Ini Yang Lessim Falep Tapi Hampir Sama Lessim Falep Lifter Jadi Simnya Bisa Dicopot Model Kayak Corolla Itu Biasanya Ada Desain 1000 Tahun 2004 Tipe M Kalau Tipe Li Udah Udah Sama Kayak Gini Oke Misal Disini Tertulis Angka 12 Ketabalannya 5 12 Kelipatannya Gitu Terus 5 14 Berarti Ketambahan Berapa 2 2 Makanya Tak kasih Plus minus 2 Makanya Disini Tak kasih Plus minus 2 Biar Kita Misal Meleset Itu Gak Seberapa Jauh Sedangkan Angka Yang ada Disini Tadi Kita Lihat Berapa 48 48 Disini Kita Lihat Tebalnya 5 48 Harusnya Gini Terus Kita Ngitungnya Pakai Mikrometer Rumus Ada Di Postingan Instagram Udah Bulat Balik Tak Posting Tapi Kalau Kita Orang Desa Gak Bisa Karena Yang Jual Si Fallop Lifter Menurut Angka Gak Ada Ini Beli Dicopotan Kita Kumpulin Metodenya Tuker Gini Ini Sekarang Diukur Misal Diangka 20 Kita Mau Bikin Dia Jadi 30 Kurangin Aja Ini Angkanya Biar Kurang 10 Atau 8 Gimana Biar Kurang Atau Nambah Misal Sekarang Yang Dinancep Disini 48 48 Terus Setelah Yang Sekarang Itu Disana Tertulis 10 Kita Mau Bikin Jadi 20 Turunin 48 Sampai Jadi Berapa 1 2 3 4 Biar Bisa Jadi 10 40 Kalau Ada Caranya Gitu Kalau Ada Kalau Enggak Ada Kalau Enggak Ada Gimana Mas Kalau Enggak Ada Cari Angka Yang Paling Mendekati Cari Angka Yang Paling Mendekati Menurut Sinergitnya Oke Kita Kerjain Yang Exhaustnya Dulu Kita Lanjut Timing Ini Enggak Usah Praktekin Bisa Tak Jelasin Gini Tadi Kalau Kita Mau Bikin Misal Kerapetan Mau Bikin Longgar Turunin Angkanya Angkanya Berapa Biar Jadi Sesuai Yang Kita Butuhkan Misal 10 Mau Dinaiki Jadi 20 Misal Angkanya Disini 48 Mau Dirapetin Jadi 30 Sedangkan Nilainya Disana Tadi 20 Tambahin 1 2 3 4 5 Angkanya Kalau Kamu Mau Ikut Rumus Aslinya Cari Di Giku Kalau Memang Punya Falaf Lifter di toko terdekatmu ada ukuran request suka-suka ya lebih bagus itu karena memang itu rumusnya ini rumusnya uang besok oke kita kerjain ini dulu enggak usah dipraktekin nyangkem ini ya ya nyangkem ini ya nanti kita pasang timingshainya Oke next giginya udah terpasang ya kita barusan sekarang selesai file clearance kita unboxing dulu kita unboxing dulu iki kita unboxing dulu rantainya Oke ya seperti ini penampakannya kita lihat kita lihat bareng-bareng yotak masih tanda dulu biar enak ngeliatnya yot oke yang udah tak kasih marking putih-putih lagi ya sebenarnya udah ada kuningnya bukan cuman kan disini cuman titik jadi enggak seberapa kelihatan jadi ini titiknya tak kasih marking di sini kasih marking lagi yuk langsung dipasang tak pasang dulu ke atas kita lihat kliknya sekarang keluarnya berapa di sini yoh nih di sini kemarin kliknya disini keluar sembilan gigi video ini nanti kalau baru berapa oke next ini udah dipasangin yoh saya kasih lihat kemarin kita waktu bongkar hitung si timingshain yang lamanya molor ya kelihatan enggak nih kliknya tinggal berapa nih sekarang satu dua tiga empat empat keluarnya yoh eh ngebur ngebur sekarang keluarnya empat yoh lumayan lah dari sembilan jadi empat berkurang lima berarti yoh yoh suara berisi kayak gitu aja dibiarin satu tahun lebih dibiarin satu tahun enggak ada perubahan yoh enggak lebih kasar lagi enggak lebih halus lagi gitu kan jadi ya segitu-gitu aja nah jadi kalau kliknya cuma segini Insyaallah halusnya masih lama yoh terus apa aja sih yang mempengaruhi si rantai keteng itu molor rantai keteng rantai centric timingshain yoh banyak faktor kalau ini kemarin dari paking cylinder head kemungkinan melengkungnya itu terlalu banyak jadi eh pas kehabisan air itu di scrub yoh karena paking cylinder headnya rusak di scrub scrubnya terlalu banyak meskipun pakingnya udah pakai tebel nih kelihatan nih ya pastinya pakai kling read kelihatan tapi rantai timing yang lamanya jadi lebih pendek gitu sebenarnya rantai timingnya udah lama sih udah lama molor juga gitu terus jadi apa nih uang jauh ini jalarannya ya goro-goro kentean banyuki terus tadi muni banter gitu yoh gitu awalnya memang aslinya udah bunyi ya sekitar 8 klik gitu memang udah bunyi nah terus misal enggak bunyi nih misal enggak bunyi suara mesinnya halus tapi rantai sentriknya molor biasanya muncul DTC 75 pokoknya DTC nya tentang CVVT eye controller yoh di otak atik dari luar itu enggak bakalan enggak bakal hilang yoh misal dihapus DTC nanti muncul lagi kadang sehari enggak muncul kadang muncul lagi matiin kontak dua tiga kali enggak muncul lagi gitu yoh itu biasanya karena rantai nya molor kayak yang unit dari Jakarta dulu itu yoh kata Om Perry sentriknya molor yang sentriknya molor kayak lu jadi ini begini yoh aku tak masangin si ininya timming covernya tak beres-beresin semua karena sekalian mau tune up yoh kita bersihin throttle body throttle body jamuran yoh kita bersihin semua sama injektornya dicek juga eh karena kalau pagi dia saatnya panjang itu indikasi karena ketika kunci kontak off presurnya turun turunnya lewat injektor kayaknya yoh soalnya filmpamnya bagus sih kayaknya turunnya lewat injektor jadi basahin ruang bakar gitu makanya startnya panjang yoh oke tak copotin dulu aku tak masang ini dulu nanti lanjut nyopot itu kita lanjut video lagi pas ngecek injektornya oke next guys kita udah bersihin throttle body nya yoh udah enggak jamur lagi oh sudah enggak jamur lagi kita tinggal eh cek injektornya kita tinggal cek injektornya seperti apa kondisinya yoh mbak gini aja ini oke tak siapin dulu ini di siltip bagian sininya nih oke heranmu siltip kita buangin dulu kita buangin dulu kita cek yoh oke sambil tak siapin yoh guys kabel biasa yoh seperti biasanya kabel andalan andalan ini wong desa yoh ini level buatan sendiri yoh diuncapin gini sem oke kita lihat disininya seperti apa cobain dulu langsung basah nih kelihatan nggak langsung merembes nih nah jadi ini bocor satu aja bikin starter panjang setiap kita berhenti lama yoh kenapa kau stator panjang yoh anu opoki banjir yoh ruang bakar nih cara mesin kalau ibarat mesin konvensional itu banjir yoh tuh jadi kita kalau mau stator musti injak gasnya dikit supaya si throttle terbuka si udara lebih banyak masuk yoh oke ayo di joss-joss coba gelomba rira nggak masuk nggak masuk guys langsung luar tuh langsung luar tuh langsung luar lagi anginnya nah denger nggak gitu ya wes buang oke kita ganti yang selanjutnya kita ganti yang selanjutnya ini udah nggak bisa pakai buang satu satu lagi kalau ini bocornya empat-empatnya panjangnya luar biasa guys yoh bocor satu aja pasti panjang loh guys yang pertama karena ruang bakarnya basah yang kedua si pressure di full railnya jadi nurunkan otomatis injektor yang lain jadi kosong gitu makanya statnya jadi lebih panjang ala keluar lagi udah nih luar ya liatkan toh keluar dilapin keluar lagi yoh eh torah tuh war lagi-kluar lagi nah di sos-sos nah langsung keluar nih ya bunyi jadi kalau ngecek si injektor model gini tuh bukan cuma ngabutnya aja yoh kalau ngabut lah ini bocor aja ngabutnya masih bagus yoh ngabutnya fokus besar gitu jadi nggak nggak kayak si injektor diesel yang ngabutnya itu nyebar halus gitu yoh kalau ini nggak tetap fokus nyebarnya dia langsung ke itu intek port yoh jadi intek portnya itu biasanya kan ada dua lubang yoh lubang intek manifoldnya itu ada dua lubang falap jadi dia nyebarnya ke situ di tengah-tengahnya itu ada pembaginya kan jadi nyemprotnya ke tengah jadi bagi langsung kaya gondolok kabute yoh yoh seperti ini barupun seperti ini Oke kita lihat ini aman nih satu nih bersih yoh nggak muncul tapi nggak tahu nanti kalau dicoba lah keluar guys lu sampai muncrat muncrat tuh hai pagi Joss pas lu luar lagi tuh 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 yoh luar terus please cocor jadi kalau ngecek gini enggak perlu pakai alat-alat yang mewah meskipun di kalibrasi pun kalian nggak bakal bisa nolong soalnya nggak bisa dibenerin nggak bisa di servis kalau kita naik alat kalibrasi yang pertama biayanya pasti mahal yang kedua lagian nggak bakal bisa nolong yo nggak bakal bisa ditolong karena kalau di kalibrasi lebih kelihatan lagi si injektor itu keluarnya berapa CC per detik nah kalau udah nggak sama udah nggak masuk speknya lagi pasti dibuang yoh caran desong ini tak gua yoh enak luar-enak luar-enak luar basah yoh dilap keluar lagi kelihatan yo basah dilap keluar lagi tuh yoh kelihatan tuh dulu 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 padahal tekanan dari si carbo cleaner berapa jauh dicos dulu dulu luar langsung keluar langsung habis wis nah kalau kita mau lihat yang normal kita barusan dapet dari copotan yo empat buah karena aku punya banyak juga nggak bisa nolong yo oke ini empat bocor semua ini kita dapet dari copotan yo ditandai semua nih tak kasih tanda yo tak kasih tanda biar nggak ketuker yo kita bisa lihat yang ini yang normal masih bisa dikatakan normal kalau di kalibrasi kurang tahu juga hasilnya seperti apa yo namanya juga barang copotan tapi yang jelas lebih bagus daripada yang kita punya sekarang yo kita cekin tanpa arus oke rapet bersih yo kering tuh di cos pun langsung kering pas kering yo kering nggak ada bocor cos lagi oke kering langsung nggak ada bocor yo sama kayak tadi tuh jadi kalau kita bentilah mastatnya pasti panjang karena low pressure yang pertama lo yang kedua ruang bakarnya basah yo ketetesan bensin aku punya banyak aku punya stok banyak tapi cuma buat nakut-nakutin nih ada beberapa injektor kalau yang ini masih bagus nih kita nemu dari kampakan yo mau dirongsokan unitnya dipotong dikampakin ini masih bagus tak cek dicobain juga masih bagus kita simpen kalau yang avansasennya tadi udah nggak pakai lagi ini kita tinggal pasang yang second yang itu kita buang yo lanjut di video berikutnya yo kita tes drive yo oke sekian dulu semoga video dari saya semoga video kali ini bermanfaat saya Arief Bayu Itaksono yang bertugas salam ekarik diso paling konyol terima kasih terima kasih